Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semua ketemu lagi dengan saya Kiyama Orjid Di video kali ini saya ingin mengulas tentang bagaimana supaya Keki anggrek bulan segera tumbuh akar Keki anggrek bulan ini akan bisa ditanam kembali Seperti video beberapa saat yang lalu telah saya upload Harus memiliki akar yang cukup panjang dan minimal 3 akar terlebih dahulu Permasalahan yang ada biasanya Keki telah tumbuh besar namun akar belum tumbuh Nah supaya akar dapat segera tumbuh pada Keki Baik Keki anggrek bulan maupun Keki anggrek dendrobium Maka ada beberapa hal yang biasa saya lakukan Ada 3 cara yang saya gunakan Cara yang pertama saya akan menggunakan kulit bawang merah Kulit bawang merah yang saya gunakan segini Sekitar setengah genggam Ini nanti untuk penggunaan 1 liter air Caranya cukup mudah Kulit bawang merah ini akan kita rebus Menggunakan sedikit air Saya akan tambahkan air secukupnya Kita rebus sampai mendidih Nanti airnya akan berwarna kemerahan Jadi bawang merah ini mengandung hormon auksin dan hormon giberelin Hormon auksin yaitu hormon yang akan mempengaruhi pertumbuhan punas baru pada anggrek Kemudian hormon giberelin akan mempengaruhi pertumbuhan salon bunga baru pada anggrek Kita tunggu sampai mendidih Ini sudah mendidih Air menjadi berwarna kemerahan Kita aduk-aduk Kemudian kita matikan airnya Untuk penggunaan selanjutnya Kita akan menyaring air bawang merah ini Kita gunakan airnya saja Supaya lebih mudah pada waktu kita melakukan spray pada tanaman Kita saring seperti ini Airnya seperti warna air teh Kemudian untuk sisa kulit bawang merah ini bisa kita taburkan pada media anggrek Secara langsung Karena kulit ini pun masih tetap mengandung hormon auksin dan hormon giberelin Kemudian untuk air rebusan ini akan kita tambahkan air biasa sehingga menjadi 1 liter Kita tunggu dingin terlebih dahulu Cara yang kedua saya akan menggunakan bawang merah yang utuh Bukan kulitnya saja Bawang merah ini bisa kita blender Bisa juga kita iris-iris seperti ini saja Bersama kulitnya kita iris-iris Sampai ukuran yang kecil Nah kemudian irisan bawang merah ini kita rendam selama 1 malam Untuk ukuran 1 bawang merah dengan siung yang cukup besar ini Nanti penggunaannya juga untuk 1 liter air Bawang merah yang telah diiris ini kita masukkan ke dalam air Air gunakan secukupnya saja karena nanti akan kita saring Kita tunggu semalaman Seperti ini Setelah air rebusan kulit bawang merah ini menjadi dingin Maka air rebusan ini sudah siap dipakai Di sini saya menyiapkan air dalam wadah Kemudian saya tambahkan air rebusan bawang merah ini menjadi 1 liter campuran air Kemudian kita aduk secara merata Kemudian kita mulai pompa Cara ini bisa kita lakukan untuk keki anggrek bulan dan keki anggrek dendrobium Keki anggrek dendrobium ini akarnya sudah cukup banyak Namun tanamannya masih belum begitu besar Sehingga apabila kita akan memisahkan keki ini dengan anggrek induknya Kita tunggu untuk ukuran yang lebih besar Langsung kita spray pada bagian pangkal dari keki ini Ini juga pada bagian dari batang induk anggrek dendrobium ini Cara ini kita secara rutin kita lakukan seminggu sekali Di sini saya memiliki anggrek bulan Yang mana beberapa saat yang lalu telah kita pisahkan dari pohon induknya yang ini Di sini terlihat anggrek bulan ini tetap segar Di sini sudah mulai muncul akar baru Selama masa pertumbuhan anggrek ini Kita bisa juga secara rutin menyemprotnya dengan air kulit bawang merah Air rendaman bawang merah maupun dengan yait pengatur tumbuh Agar dia dapat tumbuh dengan baik seperti ini Kita lihat pertumbuhannya sangat baik daunnya juga bagus Cara ini pun sama kita lakukan pada air yang kita gunakan Menggunakan air irisan dari bawang merah ini Cara mempraktekannya sama sehingga tidak saya praktekan secara tersendiri Kulit bawang merah Kulit bawang merah sisa rebusan bisa langsung kita tambahkan pada media Anggrek bulan seperti ini Kita campurkan seperti ini Bisa kita tambahkan kepada beberapa media anggrek bulan seperti ini Kandungan dari kulit bawang merah ini Hormon kiberilin maupun hormon auksin Masih bisa direserap oleh akar-akar dari anggrek ini Untuk cara yang ketiga Saya menggunakan yait pengatur tumbuh yang saya beli di toko pertanian Dosis yang akan saya gunakan adalah 1 ml per liter air Di sini saya telah menyiapkan air sebanyak 1 liter Kemudian saya akan menambahkan yait pengatur tubuh ini sebanyak 1 ml Kita kira-kira 1 per 5 dari sendok makan ini Kita masukkan Kemudian kita aduk menggunakan tutupnya Kita aduk secara merata Kemudian mulai kita pompa Langsung bisa kita spraykan pada tanamannya Bagian yang kita spray adalah pada bagian pangkal dari keki anggrek bulan ini Kita spray seperti ini Yait pengatur tumbuh ini juga bagus pada tanaman induknya Jadi bisa kita spraykan pada tanaman induknya sekaligus Secara merata Pemberian yait pengatur tumbuh ini Baik pengatur tumbuh yang kita beli di toko pertanian yang bentuknya sudah siap pakai seperti ini Maupun kita menggunakan kulit bawang merah yang kita rebus terlebih dahulu Ataupun kita menggunakan bawang merah yang kita iris-iris Ataupun bisa juga dengan kita blender kita lakukan seminggu sekali Apabila ingin selang-seling kita bisa menggunakan Minggu ini menggunakan yait pengatur tumbuh yang menggunakan bawang merah bawang putih Minggu berikutnya menggunakan yait pengatur tumbuh yang kita beli siap pakai di toko pertanian Nah sahabat semua semoga cara ini bisa menginspirasi sahabat dalam merawat anggrek bulan Dan sehingga anggrek bulan sahabat semua dapat menjadi bertambah banyak dengan adanya keki Dan bisa dipisahkan dan ditanam kembali seperti video yang telah saya upload sebelumnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh